Hutan Tak hanya terkenal dengan keindahan pemandangan hijaunya yang menanduhkan Di balik keindahannya, sering terdengar cerita mistis di kawasan hutan yang membuat merinding Ada beberapa hutan yang dikenal paling angker di Indonesia Tetapi meskipun telah dikenal sebagai hutan angker Tetap saja ada orang yang ingin menyusuri jejak-jejak mistis dan keangkeran dari hutan tersebut Dan berikut ini adalah beberapa hutan yang dikenal angker di Indonesia Yang manakah yang telah pernah Anda kunjungi? Bersama saya Jertapakan Selobi Omnivora Inilah informasi selengkapnya untuk Anda 1. Hutan Halimun Salak, Jawa Barat Gunung Salak berada di bawah pengelolaan perung perhutani Dan menjadi salah satu wilayah konservasi milik pemerintah Dengan tajuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak Walau memiliki nama yang terdengar mirip seperti buah Ternyata Gunung Salak tidak punya hubungan dengan Salak Nama Salak yang disematkan pada gunung di kawasan Jawa Barat ini Berasal dari bahasa Sansekerta Salaka Yang berarti Perak Sehingga nama Gunung Salak dapat diartikan sebagai nama Gunung Perak Menurut kepercayaan Sunda Gunung Salak dianggap sebagai salah satu gunung suci Karena menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi Pendiri Kerajaan Pajajaran Sekaligus lokasi turun dan bersemayamnya Para betara dari kayangan Menyimpan sejumlah destinasi unik dan menawan khas gunung tropis Gunung Salak ternyata tak lepas dari predikat angker Bukan hanya karena Gunung Salak menjadi lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 Yang menewaskan 45 orang pada tahun 2012 silam Tetapi juga karena berbagai cerita yang datang dari pendaki maupun penduduk setempat Kisah-kisah horror Di gunung yang memiliki ketinggian 2211 meter di atas permukaan laut ini Hadir, mengalir dan menjadi sekelumit kisah folklore Mulai dari cerita tentang nenek renta yang berusia sekitar 80 tahunan Yang tinggal di sisi tebing Suara wanita mencerit minta tolong di kawasan jatuhnya pesawat Sukhoi Hingga suara gamelan yang mengalun di tengah gunung Yang menjadi sedikit cerita dari berbagai kisah yang dituturkan terkait betapa angkarnya Gunung Salak Selain itu masih ada lagi kisah seram lainnya Misalnya saja para pendaki yang hilang saat sedang mendaki Binatang gaib berukuran besar yang antah muncul dari mana dan misteri puncak Manik Manik merupakan nama salah satu puncak dari empat puncak Gunung Salak yang dipercaya menjadi kawasan kerajaan gaib pecajaran Dipercaya menjadi lokasi berkumpulnya makhluk gaib Puncak Manik kerap kali ditutupi kabut tebal yang datang secara tiba-tiba atau angin yang berhempus dengan kencang secara tiba-tiba Percaya atau tidak percaya Kisah-kisah mistis Gunung Salak terjadi bukan hanya pada satu atau dua orang saja Meskipun telah ada ilmu pengetahuan dan studi yang mencoba ingin membuktikannya Kejadian ini masih menjadi sebuah misteri yang belum dapat terpecahkan hingga kini Lalu bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda mengalami kejadian yang serupa di Gunung Salak? 2. Hutan Bukit Barisan Sumatera Barat Selama ini kawasan Bukit Barisan memang diselimuti misteri Dengan panjang wilayah daratan berbukit mencapai 1650 km Bukit ini berjajar membentang dari ujung utara Aceh hingga ujung selatan Lampung Rangkaian pegunungan ini memiliki puncak tertinggi di Gunung Kerinci di Jampi Dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut Pegunungan Bukit Barisan terletak dekat pertemuan antara platektonik Eurasia dan Australia Menurut cerita tutur masyarakat di Sumatera Di kawasan Bukit Barisan ini masih diundi sekelompok suku Terasing Yang tinggal di beberapa wilayah perbukitan dengan hutan yang lebat Misalnya legenda orang pendek atau uhang pendek di kawasan Gunung Kerinci dan cerita Lilliput Penampakan Lilliput pernah dituturkan warga Lampung Lilliput itu ditemukan di hutan Taman Nasional Wai Kambas Di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Bahkan beberapa media setempat juga ramai memberitakan penampakan manusia Lilliput Yang diyakini penunggu hutan itu Selain itu pernah diberitakan bahwa Misteri Bukit Barisan dan hilangnya rombongan DPRD Solok di wilayah hutan tersebut 21 orang tersebut awalnya berjumlah 40 orang Melakukan napak tilas dipimpin oleh ketua DPRD Solok Mereka dinyatakan hilang kontak mulai minggu pada 26 Mei 2013 Namun 19 diantaranya telah ditemukan dalam kondisi selamat Hingga kini keberadaan 21 orang lainnya Termasuk Syari Datwa Sirimarajo masih belum diketahui Di dalam dunia penerbangan Kawasan Bukit Barisan juga dianggap berbahaya Setidaknya dua pesawat pernah jatuh di sana Yakni pesawat CASA 212-200 milik Nusantara Buana Air Pada 2011 lalu menewaskan 14 orang Dan kecelakaan pesawat perintis pertama Republik Indonesia Nomor 002 pada 1 Oktober 1948 3. Alas Ruban Jawa Tengah Bagi masyarakat Jawa Tengah Alas Ruban bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker di provinsi ini Jika mengharapkan cerita-cerita yang mengerikan di dunia Ada di tempat ini Mulai dari cerita-cerita berdarah Sampai penampakan asli penunggu Alas Ruban Jalan Alas Ruban Sudah ada sejak abad ke-18 Dan dibangun oleh para peribumi Untuk membangun jalan ini memang usahanya luar biasa Karena harus mempelah gunung Membabat sebagian hutan Dan membuat jalannya Yang lebih mengerikan lagi Jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa Iya Orang-orang peribumi dengan jumlah ribuan Dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu Alhasil Banyak mereka yang mati karena terlalu lelah Atau perilaku buruk Belanda Mayat-mayat para pekerja Biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan Makanya Kemudian di tempat ini sering muncul suara-suara Atau mungkin penampakan ngeri mereka Sudah sangat lazim sekali Kalau banyak orang yang diganggu ketika melewati jalan Alas Ruban ini Entah Oleh penampakan-penampakan ngeri Makhluk gaib yang menumpang kendaraan Sampai disesatkan oleh setan Di beberapa spot jalanan Alas Ruban ini Sangat gelap Dan biasanya sering terjadi kejadian gaib Dari cerita-cerita masyarakat setempat Jalan Alas Ruban ini juga sangat rawan kecelakaan Jika dihitung Mungkin sudah ada ratusan kecelakaan terjadi di tempat ini Dengan rata-rata korbannya meninggal dunia Menurut penduduk setempat Alasan kenapa orang sering celaka Adalah karena susah fokus Entah Karena lingkungannya yang membuat merinding Atau bahkan dihantui Oleh makhluk halus Berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang pernah menelusuri jalan ini Ada beberapa pantangan yang harus dihindari Jika ingin selamat melewati jalur Alas Ruban Jangan pernah melewatinya saat malam hari Usahakan pagi atau siang Ketika langit masih terang-terangnya Memilih waktu siang atau pagi Akan menghindarkan kita Dari banyak hal Misalnya gagal fokus karena kabut tebal 4. Alas Purwo, Jawa Timur Sebuah misteri Masih menyelimuti hutan bernama Alas Purwo Tepatnya di kecamatan Tegal Kelimu Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Penduduk setempat percaya Di tempat ini bersemayam para jin Seantira Nusantara Hutan tertua di pulau Jawa ini Menyandang berbagai predikat magis Seperti tempat pesukihan Tempat semedi Dan hal mistis lainnya Selain dijadikan sebagai tempat bersemedi Alas Purwo Juga sering dijadikan sebagai tempat Untuk meminta berkah Dan kekayaan atau pesukihan Kepada para penunggu hutan tersebut Apalagi ketika malam satu suruh Tempat ini banyak didatangi orang-orang Yang bersemedi di sana Sekedar mencari wangsit Atau mencari ilmu hitam Bahkan Konon katanya Presiden pertama kita Bung Karno Pernah terlihat bersemedi di tempat itu Presiden Soekarno bersemedi Menemui penguasa laut selatan Nyiroro Kidul Di hutan yang memang terkenal Angker ini Selain itu Alas Purwo juga dikabarkan Memiliki empat puluh goa Yang masing-masing goa Selalu ada penghuninya Mungkin sudah ratusan tahun Alas Purwo itu berdiri Namun hingga hari ini Kemisteriusannya Masih belum terpecahkan Bahkan Palmor Angkernya tetap terjaga 5. Hutan Gunung Semeru Jawa Timur Misteri Gunung Semeru Adalah salah satu kisah mistis Yang sampai sekarang Masih melegenda Gunung Semeru Merupakan salah satu fenomena Alam terindah di Indonesia Saking indahnya Gunung yang menjulang tinggi Di dataran Kebupatan Lumajang Jawa Barat ini Sering digunakan Sebagai lokasi City film Dan serial TV Namun dibalik Keagungannya Gunung Semeru Terkenal sebagai salah satu Tempat dan daerah Yang menyimpan Banyak misteri Kisah-kisah ini Diceritakan turun-temurun Dari nenek moyang Sampai kerabat terdekat Menurut cerita rakyat Orang-orang yang bisa Membuka batin Dapat melihat Satu pasang patung Prajurit Dari era Majapahit Di area ini Dua patung bersejarah Di area Orcopodo Area Orcopodo Merupakan dataran Luas di kaki Gunung Semeru Dan sering dipakai Sebagai tempat Peristirahatan Para pendaki Sudah banyak yang mengaku Pernah melihat Penjaga gunung ini Namun sayang Penjelasannya sedikit Berbeda Mulai dari ukuran Sampai rupa asli Patung itu Juga terdapat Kawasan Kelik Kawasan Kelik Ada banyak batu In memoriam Untuk mengenang Para pendaki Yang meninggal Saat mendaki Gunung Semeru Salah satunya adalah Batu dengan tulisan Suhok Gi Yang meninggal dunia Selama pendakian Sekilas Tanpa tak menakutkan Tetapi ada banyak Kejadian horor Yang dialami pendaki Beberapa pendaki Sering mengalami Kesurupan makhluk gaib Yang sosoknya Menyerupai binatang Di calur ini 6. Hutan Sungai Bening Kalimantan Barat Hutan Sungai Bening Terletak di Sambas Kalimantan Barat Belantara ini Menyimpan kisah mistis Yang tak bisa diterima Akal sehat Beberapa waktu lalu Sempat ada Sebuah kasus Hilangnya seseorang Di dalam hutan ini Akhirnya Dilakukan pencarian Dengan segenap tenaga Menyisir hutan tersebut Namun sayangnya Pencarian tersebut Tidak membuahkan hasil Selang beberapa waktu Orang hilang tersebut Tiba-tiba kembali Ke rumahnya Dan menceritakan apa yang ia alami Pada saat hilang di hutan itu Menurutnya Ia melihat orang-orang yang sedang mencari dirinya Tetapi dirinya Seperti berada di dimensi yang lain Orang-orang tak mampu mendengarnya Meski ia telah berteriak meminta tolong Bahkan berbicara Tetapi orang-orang yang ada di dekatnya Seolah-olah tidak bisa dan tidak mampu untuk melihatnya Sontak hilangnya Seorang warga sambas di hutan Sungai Bending Kalimantan Barat Selama lima hari ini Menjadi viral Dan ramai diperbincangkan di jaring sosial Khususnya Facebook saat itu 7. Hutan Suter Kintamani, Bali Desa Suter memiliki hutan penus yang merupakan hutan lindung Kawasan ini hijau, asri dan indah Selain itu dari desa ini Kita bisa melihat pemandangan Danau Batur Yang sangat indah dari ketinggian Lokasi desa Suter Berada di kejamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali Menurut penuturan beberapa penduduk setempat Hutan Suter ini terkenal cukup angker Tak banyak yang berani melewatinya ketika malam hari tiba Jalan di Alas Suter ini juga sangat rawan kecelakaan Jika dihitung mungkin sudah ada beberapa kecelakaan yang terjadi di tempat ini Sudah menjadi wajana yang lasim Kalau ada saja orang yang diganggu ketika melewati jalan ini Entah oleh penampakan-penampakan ngeri Makhluk gaib yang menumpang kendaraan Sampai disesatkan oleh setan Di beberapa spot jalanan Alas Suter ini Sangatlah gelap Dan biasanya sering terjadi kejadian gaib itu Selain harus menggunakan kendaraan yang oke ketika melintasi Alas Suter Kintamani, Bali ini Diharapkan para pengendara tidak berbicara sembarangan Selama melintasi kawasan hutan ini Harus dalam kondisi jasmani serta rohani yang bersih Hindari berbicara kotor selama melintasi kawasan Alas Suter ini Dan jangan pernah berbicara sembarangan terkait wilayah ini Baik pemirsa demikianlah tujuh kawasan hutan yang angker Yang berada di wilayah Indonesia Informasi ini dikemas oleh Selobi Omnivora Channel Dalam halnya untuk meningkatkan Kewaspadaan dan fokus kita Ketika melewati atau melintasi Hutan angker tersebut Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa Saya ajar tapakan selobi Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!